Pemirsa tanggal 19 Februari, Komisi Pemilihan Umum mewasuki tahap rekapitulasi tingkat distrik yang diawali dengan distrik AIMAS Kelurahan Malagusa. Hal ini diungkapkan Abdul Salam, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPUK Bupaten Sorong. Tahapan rekapitulasi tingkat distrik merupakan proses penting dalam menjaga keabsahan dan integritas hasil pemilihan umum. Melalui tahapan ini, data hasil suara dari tingkat TPS, tempat pemungutan suara akan dikumpulkan, diverifikasi dan dihitung secara cermat untuk menciptakan keselarasan antara hasil perhitungan di tingkat lokal dengan hasil akhir secara nasional. Distrik AIMAS Kelurahan Malagusa menjadi titik awal dari tahapan ini, menandai dimulainya proses yang melibatkan banyak pihak terkait untuk memastikan transparansi dan keakuratan dalam proses demokrasi. Keterlibatan KPU Kabupaten Sorong dalam proses ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjalankan tugas dengan profesionalisme dan integritas. Tahapan rekapitulasi perhitungan perolahan suara itu mulai tanggal 16 sampai tanggal 2. Tanggal 16 sampai 18 adalah masa persiapan, karena kita perhitungan ini kan berbasis dengan si rekapitulasi. Tentu akan mempersiapkan segala sesuatunya. Tahapan persiapan ini dan juga teman-teman memang kita harapkan setelah kotak-kotak masuk ke PBD itu untuk beristirahat. Kita kan tidak ingin peristiwa 2019 terulang dengan dipaksa berfosil dengan tahapan yang sangat luar biasa. Maka 16-18 ini adalah bagian persiapan dan juga istirahat. Jadi 19 ini kita sudah on fire, sudah mulai melaksanakan rekapitulasi tingkat listrik. Dengan dimulainya tahapan rekapitulasi tingkat listrik, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat bekerjasama secara sinergis untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proses ini. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan umum dapat terjaga dan legitimasi pemerintahan yang terpilih dapat diperkuat.